Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Jombang Channel apa kabarnya hari ini Mudah-mudahan sehat semua Hari ini saya berada di situs petirtaan sumber beji Yang berada di desa Kesamben, kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang Lama tak terdengar kabarnya Ini ada kabar bagus untuk kita semua Yang terus menunggu perkembangan ekskavasi dari situs sumber beji Nah tahun 2020 ini atau sebentar lagi ya Situs sumber beji ini akan kembali diekskavasi oleh pihak BPCB Jawa Timur Nah seperti itu, ini adalah kabar yang sangat bagus sekali Nah Sobat Jombang Channel untuk mengetahui lebih detail, lebih lengkapnya Mengenai ekskavasi yang akan dilakukan oleh pihak BPCB Berikut ini statement dari Kepala BPCB Jawa Timur Zakaria Kasimin yang siang tadi meninjau langsung situs petirtaan sumber beji Sebelum dilakukan ekskavasi Berikut ini Pak, kunjungan di sumber beji ini dalam rangka apa Pak? Dalam pertama, saya datang melihat karena Kepala BPCB baru Untuk melihat situs sumber beji ini Karena ternyata sumber beji ini punya potensi untuk dikembangkan Mungkin tahap pertama yang akan kita laksanakan di tahun ini Juga melanjutkan apa yang sudah dilakukan tahun sebelumnya Yaitu melaksanakan ekskavasi Berarti tahap kedua sudah siap? Insya Allah Siap karena kemarin kita sudah melaksanakan koordinasi dengan BPCB Jawa Timur Dan Alhamdulillah mendapat support Bahwa mereka akan membantu dana Kepisar 200 juta untuk pelaksanaan ekskavasi Di samping dulu juga kita juga punya program sendiri Dari kantor jadi mungkin bisa kita siarikan bersama-sama Terus Pak, ini yang dilakukan sekarang ini orientasi atau ada berbeda? Sebenarnya saya ingin mengetahui aja Karena kebetulan saya digampingin oleh Mas Jaksono Yang pernah melakukan ekskavasi disini Saya ingin melihat sejauh mana hasil ekskavasi awalnya Dengan sekarang dilakukan penyelotan air Keskavasi ternyata dengan menggunakan dua musim juga Airnya belum mampu teratasi Artinya masih tetap Sumber airnya cukup banyak Iya Pak, potensi apa yang ada disini Pak? Pertama ini melihat dari objeknya Berdasarkan data yang sudah dilakukan Dan teman-teman dalam melaksanakan ekskavasi Ternyata ada gambar gariga Namun kemungkinan juga Ketinggalan dari maja kerajaan Yang lebih tua daripada maja pahmi Kediri itu? Iya, kemungkinan seperti itu Tapi kita perlu lagi mendapat Atau katakanlah menunjukkan kata yang lebih menunjukkan arah kesana Ada potensi untuk diluaskan lagi ini Pak ekskavasinya? Itu tidak menutup kemungkinan ya Karena apa yang sudah dilakukan itu Belum mendapat luasan yang sesungguhnya Mungkin masih Kemungkinan besar untuk diluaskan itu masih berpotensi Pertama ini berapa persen Pak? Kalau di kumitir kemarin kan 30% Dan disini berapa persen? Kalau di kumitir itu kita bisa lihat Karena kita sudah mendapat sudut Kalau disini kita belum mendapat Jadi kemungkinan ini untuk Masih 60% Pak? Ya kita belum bisa Mungkin bisa 50% Ya bisa mungkin juga belum Karena kan luasannya sesungguhnya kita belum tahu Jadi kita harus mendapatkan luasan sesungguhnya Sumber beju ini seperti apa Pak backup dari geofisika Dan lingkungan dari IPS itu Seberapa jauh Pak manfaatnya Buat teman-teman arkeolog? Sebenarnya data yang mereka hasilkan itu Sangat mendukung untuk Kita melakukan ekskavasi Karena data itu bisa digunakan Sebagai rujukan dalam melaksanakan Eskavasi ke depan Bahwa disini ada yang diduga Struktur seperti itu Hasilnya yang kita sangat butuhkan Sehingga kita tidak menggali Secara Menduga-duga Tetapi ada kemungkinan besar itu Sudah bisa terbaca dari hasil yang dibuat Mungkin itu masih ke depan Nanti kita coba ini kan ya Programkan Tapi yang jelas sekarang ini Dari Gimnas Putbar Provinsi Jawa Timur Itu mendukung kita untuk dua lokasi Satu di sumber bagi ini Dan satu untuk melanjutkan kegiatan ekskavasi di kumitir Ini berapa anggaran yang disiapkan? Untuk dua objek ini Satu miliar Lapan ratus yang ada di kumitir Dan disini dua ratus Ini nanti targetnya bisa sampai mencapai Berapa persen Area yang tergalih? Mudah-mudahan nanti Kalau bisa ya Kalau enggak keseluruhan Mungkin kita bisa mencapai sekitar 30 persen lagi Karena luasan area yang nanti akan digalui ini berapa? Melanjutkan Melanjutkan Sampai lantainya Sampai lantainya Sampai lantainya Jadi kebawah? Iya Kita rencanakan seperti itu Karena ini masih banyak tertutup lumpur Kamu harap itu budak itu murni dari kerugian sisanya? Iya Ada geringan dari jalan? Paling dari kantor kita ya Dari Pemkat coba sendiri bagaimana Pak? Kalau dari Kabupaten sendiri Ini yang belum kita mendengar Rencana kegiatan atau support dari Kabupaten Tapi saya sangat mengharapkan Kabupaten itu berpartisipasi Karena ini adalah merupakan kekayaan daerah Yang harus kita lestarikan bersama Dan juga ke depan bisa kita kembangkan untuk dimanfaatkan Sehingga dapat menjadikan salah satu PAD daerah Yang mungkin bisa juga tidak daerah saja Tetapi masyarakat di sini untuk menikmati Dan juga merasakan kesejahteraannya Sisi tinggi ini jelas tinggalan budaya yang harus dilestarikan Dari sisi ekonomi Ini bisa mengangkat PAD daerah Dari sisi pariwisata Dan maki pengembangan jadat budaya itu sendiri Sehingga daerah bisa mendapatkan manfaatnya Terutama masyarakat di hari ini Dengan banyaknya tujuan di hari ini Dengan sendirinya banyak peluang pekerjaan Yang bisa dirasakan Dibatang oleh masyarakat disini Tunggu berbeda Tunggu berbeda Terima kasih Terima kasih